Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi nih di channel youtube-nya aku, Nethil Estari So guys, di video kali ini aku mau tutorial makeup nih buat kondangan Buat kalian yang lagi belajar Atau buat kalian yang pemula mau belajar makeup buat kondangan So buat temen-temen semua yang penasaran, stay tune terus ya Oke, untuk tutorial belajar makeup untuk kalian para pemula kali ini Aku pakenya itu adalah brand-brand yang lokal ya guys Dan tentunya juga harganya makeup-makeupnya itu murah-murah Jadi jangan takut kalian kemahalan Oke, seperti biasa nih buat temen-temen yang baru gabung atau baru banget Nemin channel youtube-nya aku, Nethil Estari Please banget nih guys, bantu support supaya channel youtube-nya aku lebih berkembang lagi Dengan cara di like dulu, kemudian di subscribe Nyalain tombol lonceng atau notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan update-an video aku selanjutnya Haturnut! Oke, sebelum aku pakein lip cream di bibir aku Biasanya aku pakein dulu lip balm ya guys Nah, untuk lip balm ini sendiri itu adalah lip balm Arab ya guys Yang harganya cuma 10 ribuan Oke temen-temen semuanya, jadi untuk step pertama itu Kalian dianjurkan dulu untuk memakai base makeup Supaya hasil makeup kalian itu terlihat lebih glow Terlihat lebih bagus aja gitu ya guys ya Nah, untuk merek base makeup-nya itu kalian bisa pake apapun itu Terserah kalian dan punyanya kalian Nah, kebetulan aku udah pake base makeup-nya Itu aku pake skincare punya aku sendiri Yaitu cream glowing yang biasa aku review sama kalian Kebetulan untuk base makeup yang aku pake Atau aku aplikasikan ke wajah aku tadi Itu adalah cream yang biasa aku pake sehari-hari ya guys Yaitu cream glowing Nah, untuk kalian itu bisa kalian pake base makeup-nya itu apapun itu Terserah kalian Dan yang penting punyanya kalian Untuk base makeup-nya itu aku pake ini ya guys Itu skincare yang biasa aku pake Aku gak pake base makeup yang lain-lain Aku pake ini aja karena biar hasil makeup-nya itu lebih natural Jadi untuk step awal di belajar makeup untuk pemula Yang untuk kondangan ini Kalian dianjurkan untuk lebih ke ringan-ringan gitu ya guys ya Jangan ke terlalu berat makeup-nya Jadi kan ini juga namanya pemula ya guys ya Jadi diusahakan makeup-makeup yang kalian aplikasikan ke wajah kalian itu ringan Nah, jadi untuk belajar makeup kondangan untuk pemula ini Aku aplikasiinnya itu yang ringan-ringan aja ya guys Yang ringan-ringan aja kemudian gak yang terlalu mendok-mendok juga gitu kan Karena aku juga emang orangnya gak suka terlalu mendok kalo makeup-makeup mah guys ya Karena kayak udah tuwir gitu ya Kalo di aku tapi kan beda-beda ya guys ya Karena mungkin banget aku itu boros Jadi keliatan lebih tua gitu kan Nah, langsung aja disini aku setelah memakai base makeup aku tadi Disini aku pake foundation Merek foundationnya sendiri itu aku pakenya yang dari Inis guys Tuh yang ini yang setnya itu 01 yang natural ya guys Oke, untuk di tutorial makeup belajar untuk kalian para pemula kali ini Langsung kalian tapin aja atau rapiin aja foundation Nah, untuk foundation yang kalian punya itu bisa sama aja ya guys ya Nah, untuk caranya itu jangan di plok-plok-plok gitu ya guys Cukup kalian tap-tap ringan aja Dan pastikan kalian pilih foundationnya itu yang sesuai dengan warna kulit kalian Jadi biar gak dua warna gitu loh guys ya Biar rata Maaf banget nih Besti kalo disini tuh berisik banget Karena lagi gak tau lah lagi ngapain ya Oke, untuk step selanjutnya itu adalah bagian alis Nah, jadi sebelum kalian ngalis Kalian usahakan dulu untuk menyisir bulu-bulu rambut di alis kalian Jadi biar agak rapi gitu loh guys ya Nah, untuk merek pensil alis yang aku pake itu adalah Implora ya guys Yang harganya cuma Rp4.000an aja Karena kalo buat aku gak harus mahal-mahal ya Pebelit guys sama beli beras Canda Nah, agar hasil alis kalian itu natural Kalian jangan di full ya guys Kalian bisa pakaikan atau arsirkan dari tengah ke ujung Nah, untuk bagian depan tinggal kalian sisir-sisir aja Nah, karena berhubung Jadi ini di tutorial makeup belajar Untuk kalian para pemula Jadi itu kalian gak harus yang kayak gimana sih ya Gak harus kayak yang harus gini, harus gitu Gak harus ya guys Kalian cukup aplikasikan di bagian tengah aja Ke ujung alis Nah, langsung ke step bedak ya guys Karena aku langsung pakein bedak tabur Karena aku gak suka banget pake bedak padat Kayak hawuk gitu loh guys ya Kalo kena keringetan Jadi aku langsung tap-tapin aja Bedak tabur di bagian T-zone Alias di bagian-bagian yang rawan banget sama keringet Oke, di tutorial belajar makeup untuk pemula kali ini Aku pakenya itu adalah Blast on dari si Purnama Beauty Gak tau lah ya guys Setnya itu gak tau set berapa Nanti aku tulis aja di bawah Nah, untuk blush on si Purnama Beauty ini sendiri itu Teksturnya ringan ya guys Terus kemudian yang paling aku suka itu adalah Gak medok Alias udah di Apply dikit aja itu udah bagus gitu loh Nah, untuk eyeshadow-nya sendiri Disini aku campurin dari si Implora Urban yang set 01 Karena memang sebagus itu guys Senatural itu Tapi untuk bagian eyeshadow-nya juga Disini aku campurin dari si eyeshadow valetnya dari si Ines Biar look-nya itu lebih keliatan lebih seger ya guys Lebih fresh gitu kan Karena dipakein yang bening-bening gitu loh Yang herang-herang Karena berhubung look-nya kali ini Itu pengen natural Jadi aku pakenya itu dikit-dikit aja guys Nah, buat kalian para pemula yang lagi belajar makeup Mudah-mudahan tutorial dari aku itu Gampang ya guys Dan mudah kalian aplikasikan Oke, seperti biasa nih Buat teman-teman yang baru gabung Atau baru banget Temen channel youtube-nya aku Nety Lestari Please banget ya guys Bantu support dengan cara Di like dulu Kemudian di subscribe Nyalain tombol lonceng atau notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan nih Update-an video aku selanjutnya Terima kasih Nah, lanjut ke bagian bibir Berhubung bibir aku itu tebel Alias kelebihan guys Alhamdulillah Jadi aku mau pakenya itu di ombre gitu loh guys Biar gak keliatan makin tebel Untuk lip cream itu sendiri Disini aku pakein implora urban yang set 01 Tapi kalau untuk lipstick itu sendiri itu sesuai selera ya guys Tapi kalau aku lebih sukanya sih ke ombre Soalnya karena memang bibir aku kelebihan Kalau menurut aku Kalau misalkan pakein lip cream itu di full kayak gitu Atau lipstick di full kayak gitu Jatuhnya malah keliatan lebih tebel gitu loh Tapi itu juga balik lagi ke selera masing-masing Untuk bagian dalamnya disini aku isi pake si Wardah yang set 06 yang feeling red Nah, karena kelebihan Jadi aku aplikasiin lagi foundation untuk di bagian luar bibir aku Nah, jadi aku tuh lebih suka look yang ombre Gulis weh Cek anak namanya Kita nyebutkan gulis memoli bere jajan besti Buna cantik tuh Baru kepaksa Lanjut ke bagian mata Biar matanya itu lebih hidup ya guys Disini aku mau pakein bulu mata Satu step aja Dan sebelum kalian pakein bulu mata Disini kalian dianjurkan untuk mencapit dulu Bulu mata kalian Disini aku gak pakein mascara Karena mascara aku itu lengit alias hilang guys Dimaling Duh Nah, untuk lem bulu mata itu sendiri Aku gak tau mereknya apa Itu yang jelas kalian bisa beli di apotek aja guys Yang botolnya itu putih Lanjut untuk bagian Elenarnya Disini aku pakein dari Wardah Itu pun pakenya itu cuma di bagian ujung ya guys Biar mempertajam mata aja Jadi gak di full Gimana teman-teman semuanya Gampang kan? Oke, karena tadi aku kelupaan Aku gak pakein hangilator Jadi aku pakein dulu guys Nuh, buat finishingnya Aku pake dari si Beauty Glace Heglaternya Dan tadaaa Ini dia hasilnya guys Mudah-mudahan Kalian Suka Kemudian Kalian juga Untuk kalian Para pemula itu Yang lagi belajar make up Kalian langsung bisa Segini dulu guys Terima kasih yang udah nonton Video aku itu sampai akhir Jangan lupa like, subscribe, dan komen Dan jangan lupa juga Untuk di share ya guys Terima kasih Guys Jadi segini dulu di video kali ini Di cara belajar tutorial make up Buat kondangan Buat kalian Para pemula Mudah-mudahan nih Videonya aku itu bermanfaat terus Buat teman-teman semuanya Dan jangan lupa Bantu support Dengan cara di like dulu Kemudian di subscribe Nyalain tombol lonceng Atau notifikasinya Supaya nih Kalian gak ketinggalan Update-an video aku selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh